Agar apa? Allah tahu kita banyak dosa, datang bulan Raja, Allah berikan ampunan kepada kita. Saat di bulan Raja, berbanyak istighfar, minta ampun, suami minta maaf sama istri, istri minta maaf, suami minta maaf sama orang, suami minta maaf sama orang, suami minta apa yang diajarkan oleh Nabi. Selesai solat, baca, selesai itu baca, doanya berapa? Doanya bagaimana? Minta sama Allah, baca, itu berapa kali? 70kah? Setiap selesai, solat, baca, kenapa? Karena kita butuh ampunan Allah, kita butuh seorang hamba ini, butuh kepada Allah, tapi kadang hidup kita seakan-akan tidak butuh Allah, seakan-akan hidup kita ini, hidup kita sudah seperti ini, sudah bisa kita sendiri, maaf, berimu maaf, kita cuma tinggal tunggu waktu, coba di sini ada yang 60 tahun ada? Nanti nggak tiga tahun lagi, nanti umur berapa meninggalnya? 60 di? Patan Nabi apa? Umatku nggak jauh-jauh, umurnya antara 60 dan 70? 70, yang 63? Nanti nggak ditabut sikringnya? Eh, betul lah, coba kita menunggu apa? Kematian nggak nunggu kuah, yang di dalam kandungan bisa mati nggak? Yang lahir, baru lahir, bisa mati nggak? Yang nggak, bisa mati nggak? Yang tua, bisa mati nggak? Apalagi? Kulun nefzindra'i ketur? Tepat kehidupan ini mempersiapkan saat ajal atau kematian datang, bagaimana kita bisa menjemput kematian dengan husnul khatimah? Nabi mengatakan, mau lihat seseorang sebagaimana baik, buruknya seseorang, lihat bagaimana matinya. Kalau dia ala ibadah, matinya husnul khatimah. Kalau dia orang yang walaik, subhanallah, mati tanpa membuat iman atau mati dalam keadaan suhul khatimah. Na'udhu billahi minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'ilu ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal murisalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mawla'ana muhammadin amma ba'duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berketemu lagi dengan kami, yaitu channel Pencinta Berakwah, yang mana channel ini menanyakan atau membagikan potongan video dari Ahwiyo Rifqi Ali Terus. Semoga apa yang Beliau sampaikan Bermanfaat bagi kita Untuk lebih lanjutnya Mari kita langsung Videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sesuatu Para tokoh masyarakat Selalu kita harapkan doa Selatuh keberkahan InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat akhir Diberkahan Kehidupan dunia Dan insyaAllah Mudah-mudahan Kehadiran video-video di tempat ini Di penyebab turunnya rahmah Taufik dan hidayah dari Allah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di khusus Kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Baik Bapak RT Bapak RW Bapak Yura Atau Bapak Kepala Desa Beserta jajaran InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat akhir Dibatahkan kehidupan dunia Wal akhirah InsyaAllah mudah-mudahan Jabatannya di dunia ini penambah Amal ibadah di sisi Allah Alhamdulillah Allah selamat menikmati 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 ibadah menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati ini doa menikmati 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 ketika menikmati 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 orang dalam kita makanya perkumpulan ini wajib membawa diri dengan cinta, kalau bukan karena cinta kita gak akan dikumpul di dalam tempat seperti ini, betul? kalau kata orang Bandung 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 ini masuk Bandungnya bandung mana pak? bandung kalau kata orang Jawa Barat biar semuanya kalau kata orang Cikandu kalau kata orang Cikandu all this about world kita berkumpul disini semua karena cinta kalau bukan karena cinta kita gak akan kumpul yang namanya cinta harus ada pengorbanan kita butuh sama shorda karena kita cinta kepada Allah cinta sama Nabi harus ada pengorban kalau kata orang Cikandu love is blind cinta itu cinta itu gak jelas yang namanya cinta cinta itu bisa enak dipandang bisa enak cinta itu membuat hati seseorang bisa merubah-berubah bisa jadi suara bisa jadi gila dan banyak dia cinta yang tertolak yang tertolak berol banyak laki-laki yang diberikan harapan palsu sehingga laki-laki banyak yang jauh lebih gila dibanding perempuan bu ne makanya kalau punya hati cukup untuk satu eh maaf maaf bu kalau ibu bilang laki bisa berbagi hati maaf beribu maaf Allah kasih kelebihan perasaan cuma buat perempuan laki perasaan perempuan cuma ada 99 kalau laki punya perasaan satu makanya laki kalau udah cinta sama satu perempuan gak akan pernah pindah ke lain hati maaf gak ada lihat laki-laki disini semuanya muka-muka istiqomah iklim satu dikontrakin rumah lihat laki-laki maaf bu ini makolahnya ulama perasaan perempuan 99 perasaan laki-laki satu kenapa perempuan paling bisa membagi perasaan coba bu maaf ibu bisa cinta sama suami betul ibu bisa cinta sama anak betul ibu bisa cinta sama rumah sama rumah bisa cinta ngaku ngepel usaha semua bisa cinta pekerjaan bisa dicintai cinta dia berapa itu namanya di membagi perasa kalau laki-laki udah cinta apa cari keluar rumah cari rezeki yang halal pulang buat orang yang kita cinta selesai kenapa perempuan itu perasaan 99 karena Allah kasih tolong kalau ngomong pakai perasaan jangan pakai akal akal suami Allah kasih terlebihannya laki-laki punya akal 99 lah perempuan punya akal cuma satu makanya banyak laki-laki yang ngakalin istri itu kita gak bisa ngutup pak emang bener keadaan ibu gak percaya lihat di dompet yang paling dalam pasti aja di 100 ribu tapi perempuan lebih parah pak duit di kantongnya suami di cana suami lagi dicuci begitu dirobot nah padahal yang jelas dia kantong suam maka duit disimpan kasih tau kalau disimpan jangan tadi aku nemu duit jangan pas lagi aku ngomong ini men habok aja kenapa perempuan Allah kasih perasaan pak maaf beribu maaf bapak pernah sering jalan sama suami ya maka istri sering gak sering gak jalan sama istri dulu bih sering sekarang udah males kenapa karena perempuan kalau belanya itu mata yang dilihat banyak toko perasaan bagus coba dia liat toko sebelah sana perasaan sebelah sini bagus nih itu perasaan lagi sampai toko tutup gak ada miti karena pakai perasa duitnya uut coba kita dapat laki-laki apa yang kita tunjuk jalan ke pasar beli selesai itu laki-laki kenapa menghemat waktu perempuan paling demen molor-molor waktu betul gak tapi cincur pak kenapa ulama mengatakan perasaan perempuan itu 99 survei membuktikan sampai-sampai ulama mengatakan perempuan itu perasaan ini ibarat cermin tau cermin kalau kita laki hari bagus kalau lempar batu begitu pak perasaan perempuan kalau kita laki-laki nyakitin hati perempuan insya Allah istri pasti bakal maafin tapi lihat bekas rukanya gak bakal hilang ini kita ngomong kita ngomong agama ya pak bukan hawan hasil kenapa yang namanya perempuan itu kenapa perasaan 99 sampai dikatakan perempuan itu perasaannya ibarat cermin karena perempuan tidak pernah jauh-jauh dari kata bangun tidur masuk kamar mandi keluar kamar mandi jangan pakai laju pakai peruntungan keluar kamar yang dimakan di atas meja punya handphone kamera depan keluar rumah menengok jendera pakai helm masuk merah menengok mobil karena perempuan tidak pernah jauh-jauh dari kata maaf berimu maaf saya baru sadar Nabi SAW mengatakan di dalam hidup wahai para laki-laki wahai para pria jangan sekali-kali kalian berani berjalan di belakang wanita baru sadar saya pak bu nih biasa bama ada sepion ada sepion itu buat kemana nengoknya sepion itu istriarnya kita dulu neng istriar kalau nengok ke kanan atau ke kiri nengok dulu sepion biar ibu neng gak dicelakain orang biar ibu juga gak kecelakaan nengok saya baru tahu hadis nabi ini kenapa kita gak boleh jalan di belakang perempuan bapak lihat di jalan sen kanan kalau perempuan mau ngokok lelok kiri sen kiri lelok itu dia perempuan karena hidupnya lakunya prinsip sepion gue tengok kemana istriarnya kita itu sepion ngampir kita selain baca doa juga istriar kalau berhenti nge-rem itu istriar mau ke kanan mau ke kiri nengok sepion ini gak semua sepion kalau perempuan bawa motor sepionnya modennya doa madep ke mukanya itu kenapa kenapa itu harus ke mukanya kenapa takut dudung jatuh gak boleh tapi saya punya kesimpulan kenapa perempuan itu gak pernah menengok sepion sepion nengok ke mukanya karena sepion itu luah tengok ke belakang ke belakang ternyata perempuan itu gak pernah melihat masa lalu yang dijari dalam masa depannya perempuan gak pernah menengok ke belakang siapa masa depannya kita laki-laki Allah mengabadikan di dalam Al-Quran Tugasnya siapa? kita laki-laki bawa perempuan-perempuan yang ada di dalam rumah kisah anak istri semua yang ada di rumah bawa mereka ke dalam surga kita jadi laki jadi manfaat kita tahu perempuan itu jadi istri itu udah jadi fitnah apa buat kita jujur istri itu fitnah buat apa dia ibadah dia gak ibadah kalau dia ibadah untungnya gak ada buat kita tapi kalau dia gak ibadah habis kita dikebuki rumah malaikat curah gak tuh perempuan tahu Nabi Adam bapak ingat peristiwa Nabi Adam dulu hidupnya berapa lama di surga berapa orang begitu diciptain berapa orang sendiri cuman Nabi Adam semuanya halal yang di dalam surga ditilah jangan tentu buah kulit dan ditentu haro tahu yang halal semuanya di gregat tapi hambar hambar hidupnya kenapa? butuh sosok wanita diciptain itu siapa namanya? siapa? begitu keluar siapa halal laki-laki laki-laki gampang terbodak oleh wanita yang haram gak pernah dipegang begitu perempuan datang diciptakan dari surga di adab digodak itu itu buah cakep banget kayaknya pasti enak banget jangan itu haram kata Nabi jangan deketin mungkin kata apa nurut gak Nabi Adam? nurut gak? asal ibu tahu perempuan itu banyak yang menjumuskan laki-laki ibu ibu ibadah sorga buat ibu ibu gak ibadah neraka buat suami Nabi Muhammad diutus ke dunia cuma buat ngasih satu yang namanya kabar gembira dan juga peringatan saat kita diberikan kehidupan Alhamdulillah sekarang sudah masuk di bulan Raja agar apa? Allah tahu kita banyak dosa datang bulan Raja Allah berikan ampunan kepada kita saat di bulan Raja berbanyak istighfar minta ampun suami minta maaf sama istri istri minta maaf suak anak minta maaf sama orang tua minta apa yang diajarkan oleh Nabi? selesai solat baca selesai itu baca doanya berapa? doanya bagaimana? Allahumma balik lana fir Raja wa syahban wa banyakana minta sama Allah di baca Rabbi itu berapa kali? 70 setiap terasai solat baca kenapa? karena kita butuh ampunan Allah kita butuh seorang amba ini butuh kepada Allah tapi kadang hidup kita seakan-akan tidak butuh Allah seakan-akan hidup kita ini hidup kita sudah seperti ini sudah bisa kita sendiri maaf berimu maaf kita cuma tinggal tunggu waktu coba disini ada yang umur 60 60 tahun ada? nanti 3 tahun lagi nanti berapa meninggalnya? 60 di patah nabi apa? umatku tidak jauh-jauh umurnya antara 60 dan 7 70 yang 63 nanti mencapu si keringin nah eh betul kita menunggu apa? kematian yang di dalam kandungan bisa mati yang lahir baru lahir bisa mati yang gak bisa mati yang tua bisa mati apalagi kehidupan ini mempersiapkan saat ajal atau kematian datang bagaimana kita bisa menjemput kematian dengan hutul hati nabi mengatakan mau lihat seseorang sebagaimana baik buruknya seseorang lihat bagaimana mati kalau dia ahli ibadah matinya susul fatimah kalau dia orang yang walau mati tanpa memawa iman atau mati dalam keadaan su'ul fatimah na'udubillah ini tidak kita pilih kita mau yang kemana kalau mau hidup baik ikutin cara nabi maaf beribu maaf yang namanya perjalanan isra'u al-mi'arat yang saya ambil kalau kita ngomong perjalanan isra'u al-mi'arat nabi pastinya kita tahu global tentang so tentang salat imawah tapi ini tidak saya bahas kenapa guru-guru kita sudah banyak yang membahas abu ya-abu ya kita semua banyak yang telah membahas tapi saya satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi dengan segala bentuk kemuliaan Allah mengabadikan di dalam Al-Quran setiap apa yang dikatakan oleh Allah Maha Suci Allah yang memperjalan dikatakan seorang hamba kita ini hamba Allah apa bukan kita ini hamba Allah apa bukan kata siapa gak ada aku gak ngomong loh hamba yang namanya hamba menjalankan perintah Allah menjauhkan larangan itu adalah konsep seorang hamba menjalankan perintah Allah menjauhkan larangan ini hamba tapi kan kadang kita ya Allah kepinginannya banyak ini takde banyak tapi ibadah gak maha tapi di dalam peristiwa Nabi s.a.w. memberikan satu contoh kepada setiap hamba kita dikasih contoh saat Nabi berjumpa dengan Allah ada satu ketertarikan di dalam peristiwa saat Nabi ingin berjumpa dengan Allah teringat peristiwa Nabi Musa berjumpa dengan Allah saat Nabi Musa meminta kepada Allah ya Allah bukankah aku seorang rasul yang kau katakan kenapa engkau harus memberikan firmanmu melewati perantara maksudnya mereka Jibril dipaksa meminta apa kata Allah ya Musa engkau gak bakal kuat engkau gak bakal sanggup gak tau saya harus ketemu apa jauh naik ya Musa naik ke atas bukit tersirah lari Nabi Musa sampai ke atas bukit disetop sama Allah ya Musa tahan setop buka sandal bukit ini akan menjadi suci karena penjumpaan antara zakut nabi nabi membuka sandal tanpa diperintah oleh Allah namun Allah mengatakan ya Muhammad jangan kau buka sandal injak injak langit ini karena langit ini minta keberkahan daripada kaki kaki sandal tapi ingat dia akan menjadi murah ada perkataan syair saynna ali kalau malah wajah waktu itu saynna ali bikin syair disanjung oleh sahabat wahai ali wah syairmu luar biasa syairmu begitu menentu hati apa jawaban saynna ali wahai sahabat bukan syairku yang menjadi mulia karena Muhammad yang membuat syairku menjadi mulia semua yang tertempel dengan nabi pasti akan menjadi mulia kita lihat guru-guru kita para asatir para kiai kita cium tangannya betul kita binta doanya betul kenapa karena tertempel ilmi nabi Muhammad s.w.a makanya jangan jauh-jauh dari ulang mudah-mudahan setelah ini semua semuanya kira-kira sebentar lagi kan ada pesta demokrasi bentar lagi ada pesta demokrasi pilihan terserah bebas gak ada tujuan siapapun Habib Habib kemana saya mau pilih nomor 4 nomor 4 apa saya harapan Indonesia jadi negara amin ya maafin masa cuma gara-gara demokrasi putus silaturah rahmi yang suami sama istri cuma beda pilihan yang bugat aja banyak lupa yang begitu ada sampai detik ini kurang lebih kurang lebih 25 pasang yang saya selesai rumah tangga cuma gara-gara beda pilihan astagfirullah tetangga 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 yang satu gambar ini yang satu gambar ini begitu nengok lewat nengos lewat nuker kan bisa diri maaf ngapes sampai begitu ngebelain ada apa emang begitu leluh dia yang pilihan kita itu jadi presiden terus kita jadi menteri peranan wanita terus bapak yang dorong-gerobak bikin kopi terus bapak jadi menteri perdagangan itu bapak kiai pak haji terus kalau saya menang terus jadi menteri agama enggak tetap yang tukang cilok tukang cilok gorengan gorengan beras tetap mahal betul enggak bukan saya enggak memilih bukan saya pilihan saya pasti ada enggak mungkin enggak ada saya pasti punya pilihan tapi satu jangan kelewatan cuman jangan ada gambar gambar begitu putus silaturahmi dengki sama orang rusak hati ini bulan baik ini bulan rejep bulan baik akur kenapa akur yang punya salah minta maaf yang enggak punya salah memaafin orang itu jauh lebih baik dibanding kita harus satu ribut ribut semuanya terus kalau mereka jadi presiden lu mau pindah kemana planet mas kan enggak bakal tetap kita ada disini kita tiap hari kataku masa tiap lima tahun diadu lagi diadu lagi jangan ingat iman kita tuh harus dengan penuh keyakinan bukan iman yang penuh dengan keraguan hati-hati hati-hati jangan sampai iman itu dibeli iman 200 jangan sampai iman itu dibeli iman inggungi dua bungkus sengsara lima tahun na'udhubillah ini na'udhubillah ini maaf kerudungan bisa dibeli cuma gara-gara ada namanya doa main ngambil aja berebutan jangan-jangan ingat islam itu pokok islam itu gak bisa dipecah islam itu adalah sosok islam yang dimana Allah memberikan agama yang paling sempurna adalah islam jangan maaf jangan maaf maaf minta saudara-saudara kita semua Allah kumpulkan kita sampai kita bersurga ya Allah beda pilihan itu rah 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 kasih sayang Allah jadi kita tahu oh ini maknanya begitu oh yang maknanya begini oh yang maknanya begini minta sama Allah istikhara ya Allah pilihan saya ke siapa ya ya Allah yang paling baik siapa ya mereka ini tiga-tiganya putra-putra terbaik bangsa yang mereka untuk negeri tercinta kita memang ngapain yang gaji dia yang dikawal dia yang keluar negeri dia nah lu tetap aja jici kamu ngeliat pesawat kalau ada tetangga berangkat haji nengok ngantar ke bandara lihat pesawat selfie-selfie coba kita bayar jangan jangan mau kita dibeli mudah-mudahan Allah hukum kematangga tidak semua Allah jadikan kematangga tidak semua sakina mawajda wa rahmah amin saya ingin ajak baca salawat maulah tapi bacanya yang kencang ya tujuh lah nih tujuh kita bisa salawat bareng sama al-mukhtar insya kita minta kepada Allah mudah-mudahan khususnya buat saudara-saudara kita yang dari Palestina Allah berikan kemenangan Allah berikan kemenangan mereka yang telah meninggal dunia kita minta kepada Allah Allah matikan mereka dalam keadaan syahid anak-anaknya yang telah ditinggalkan oleh orang tua kita minta kepada Allah semoga mereka menjadi orang tua anak-anak yang soleh-soleh anak-anak yang meninggalkan orang tuanya mati kita minta kepada Allah mudah-mudahan anak-anak mereka yang dapat menjemput orang tuanya telah di dalam syurga amin 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 dan kita minta kepada Zionis Israel ya Allah hancurkan mereka korak-korandakan mereka binasakan mereka amin alhamdulillah umman salim alhamdulillah Allah pencinta naqbah setelah menyaksikan video ini jangan lupa untuk bersolawat Allahumma sali ala Muhammad Allahumma sali wa salli wa salli wa barik alaih salim salim